Assemble squad ini, dan of course ada yang lepas game macam semalam ada player yang datang, jadi masih under recovery Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Pernyataan bohong pelatih Malaysia jelang lawan timnas Indonesia tampak sengaja merendah untuk goyakan konsentrasi timnas Indonesia U23 jadi dugaan saya Pelatih timnas Malaysia U23, Lava Rassan takut dengan ancaman timnas Indonesia U23 di piala AFF U232-023 setelah Shin Taeyong mengambil alih tim Lava Rassan mengetahui PSSI mengganti pelatih timnas Indonesia U23 dari intra Shafri ke Shin Taeyong Pelatih 61 tahun itu menganggap Indonesia tim yang kuat di bawah asuhan STY Pelatih timnas Indonesia senior Shin Taeyong mengambil alih tim di bawah asuhan dia Indonesia terlihat sangat kuat, ucap Lava Rassan dikutip dari New Straits Times Sama seperti Indonesia, timnas Malaysia U23 juga memiliki waktu persiapan yang mepet Lava Rassan juga punya masalah kesulitan memanggil pemain terbaik karena Liga Malaysia masih berjalan Apa yang terjadi di SEA Games adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam sepak bola Tim ini butuh waktu dan pengalaman Semua hal baru butuh waktu Kami tidak bisa langsung menjadi juara bahkan jika tim ini dilatih Jose Mourinho, ujar Lava Rassan Para pemain datang dari klub-klub yang berbeda, pelatih yang berbeda, gaya bermain yang berbeda Jadi setiap pemain butuh adaptasi secepat mungkin Tim ini semakin dewasa dan kegagalan di SEA Games menunjukkan apa yang harus kami benahi, kata Lava Rassan Kabar baik Putra Indonesia Catatkan rekor fantastis di daratan Eropa Kabar baik datang dari back timnas Indonesia, Sahine Patinama di Eropa Kabar baiknya, Sahine Patinama turut membawa Viking FK kembali meraih kemenangan di kasta teratas kompetisi Norwegia Sahine Patinama masuk dalam starting line up saat Viking FK mengalahkan Lilestrom Dengan skor 3-1 di arasan stadion minggu kemarin Dalam pertandingan itu, Sahine Patinama bermain sepanjang pertandingan di posisi back sayap kiri Setelah pertandingan, Sahine Patinama memberikan tanggapannya Hari tandang terasa seperti pertandingan kandang, tulis Sahine Patinama dalam unggahan Instagramnya Kemenangan besar dan dukungan besar lagi dari para penggemar Kemenangan Viking FK atas Lilestrom adalah yang ke-9 berturut-turut Dimana Sahine Patinama turut bermain penuh selama 9 kemenangan beruntun itu Dengan kata lain, Sahine Patinama mencatatkan 810 menit untuk membantu Viking FK meraih rekor bagus tersebut Hastrip 3 bulan jelang Piala Dunia U17-2023 Kerangka Timnas Indonesia U17 sudah mulai terbentuk Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti memberikan update seputar persiapan timnya jelang Piala Dunia U17-2023 Ia memastikan bahwa kerangka timnya sudah mulai terbentuk saat ini Saat ini, Bima Sakti tengah menangani 29 nama pemain yang berlatih bersama Timnas Indonesia U17 di Stadion Sriwedari, Solo selama sepekan terakhir Itu berarti ada 5 nama pemain yang sudah dicoret Dalam setiap pemusatan latihan, kami punya 34 pemain Namun, saat ini tinggal tersisa 29 pemain, kata Bima Sakti saat ditemui awak media selesai berlatih di Stadion Sriwedari, Solo Yang pasti, kami akan menyiapkan 26 pemain untuk Timnas Indonesia U17 Itu sudah termasuk 4 pemain yang berposisi sebagai keeper lanjutnya Juru taktik berusia 46 tahun ini menjelaskan kerangka utama Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17-2023 sudah terbentuk Tim pelatih hanya tinggal mencari beberapa pemain tambahan Yang pasti kami sudah memiliki kerangka timnya tinggal mencari lagi tambahan-tambahan dari luar Saya pikir pasti ada 1 atau 2-3 pemain Itu sudah luar biasa, katanya, karena memang kami butuh pemain yang siap untuk Piala Dunia U17-2023 Kemudian dengan rentang waktu yang tinggal 3 bulan lagi Kami benar-benar butuh pemain yang siap secara fisik, mental, dan kualitas skill-nya Ia menambahkan Terima kasih telah menonton!